Intro 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 Nah, kita omah kita, kan, ini kan geraknya itu Itu adalah efek dari trickle down efek Tapi kata bagaimana kan tak netes-netes Kata bagaimana kan tak netes-netes Oleh itu, beliau membuat strategi bottom up Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pengawas Syariah Berkomitmen untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia Tentunya kebutuhan keuangan dan ekonomi syariah juga besar Begitu pula, ekonomi dan keuangan syariah akan memberikan sumbangan dan kontribusi yang sangat besar Sama, kita dapat terus membangun ekosistem ekonomi dan keuangan syariah Yang sentiasa berbermanfaat dan memberikan masalahan kepada bangsa dan negara Indonesia Oleh karenanya, para stakeholder berkomitmen untuk terus mengembangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia bersama-sama Mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Antara lain melalui sinergi yang baik antara Dewan Syariah Majlis Ulama Indonesia Otoritas, Pelaku Industri, Asosiasi, Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya Hal ini disampaikan oleh Suminto, Dirjen Kementerian Keuangan di selah-selah acara Silaturrahmi, Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, dan para stakeholder Pada hari Sabtu 27 Mei 2023 di Hotel Batavia Merkir, Jakarta Terima kasih atas kerjasama yang luar biasa dan juga dukungan yang luar biasa dari DSNM ini untuk kami Tadi hadir bersama-sama kami dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LTS Tentu kita semuanya berkomitmen untuk dapat terus bersama-sama bekerjasama dan bersinergi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air Kita tentunya meyakini bahwa sebagai negara muslim yang terbesar tentu kebutuhan akan ekonomi dan keuangan syariah Itu juga besar dan sekaligus tentunya ekonomi dan keuangan syariah akan memberikan sumbangsi dan kontribusi yang besar Bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia Mari bersama-sama kita terus kembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini dengan baik Antara lain melalui sinergi yang baik antara Dewan Syariah Nasional MUI dengan otoritas, dengan pelaku, industri, asosiasi, perbuatan tinggi, dan stakeholders yang lain Lebih lanjut beliau menegaskan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan baru saja mengikuti Islamic Development Bank annual meeting di Jeddah Hasil pertemuan ini menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di Islamic Development Bank Adapun sebelumnya Indonesia berada di posisi ke-12 Hal ini merupakan angin segar bagi keuangan dan ekonomi Indonesia untuk memainkan peranannya yang lebih besar lagi Baik di ASDP maupun di Oki Termasuk juga dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah secara global Dari Jakarta, Tim Liputan TV MUI melaporkan